Halo, ya ini yang pertama ada sempe, wadah untuk isi papeda, terus hote, wadah untuk isi ikan disini ada sagu dengan belimbing ulu, bawang putih, bawang merah, ricah, tomat, dan jeruk purut dan ini tuh terlalu ribet-ribet terhadap pake ikan kuah nanti kakak dorang bisa liat di video ini jadi ini karena saya beli sagu yang kering di pasar jadi ketong kasih jeruk dulu baru kasih air dia terus habis itu baru ketong tunggu air panas kalau yang sagu dari air dia beda ya ini karena sagunya kering jadi prosesnya seperti ini saya tapis lagi dulu, setelah itu saya panaskan air di kompor disini tuh dia wadah yang saya pake ini sempe itu video nanti saya akan bikin tapi kalau kakak dorang mau cek juga bisa bisa punya channel youtube macepapo pecerita dari timur jadi sempe ini salah satu wadah yang bagus sekali untuk isi papeda karena dia bikin papeda tuh tetap panas, hangat begitu dan disini tuh untuk dia bumbu colo-colo cuma pake ricah rica, dengan bawang merah, bawang putih sedikit juga boleh sama tomat disini saya kasih tomat banyak karena tidak ada pake sayur jadi tomat nih ganti sayur lah ceritanya begitu jadi kasih masuk bawang dengan ricah, tomat, terus kasih garam, kasih vetsin sedikit terus setelah lupa nanti kasih perasan jeruk purut nah setelah ini ketung campur-campur dia taruh dulu karena nanti tunggu air panas nah disini sebelum air panas masuk aduk lagi dulu dia punya sagu supaya dia tidak terlalu keras di bagian bawah supaya nanti waktu air masuk tuh dia tercampur dengan baik seperti ini ini prosesnya saya kasih lihat saja sampai dipesagu jadi karena ada juga yang komen ke saya tentang cara pembuatan sagu di Papua jadi ini buat saudara dorang semua, kakak-kakak yang ingin lihat proses pembuatan sagu sampai jadi papeda kadang-kadang ada yang bilang gagal, belum bisa bikin ah ini mudah-mudahan video ini bermanfaat buat saudara dong semua oke jadi sambil lihat proses balai-balai papeda nih disini saya mau kasih kenal juga beberapa wadah yang ketung pakai disini tuh ada sempe itu tadi yang wadah untuk isi papeda ini dia terbuat dari tanah liat itu diproduksi di kampung abar di kebupatan Jayapura terus piring ikan yang nanti sebentar saya kasih lihat buat kakak dorang itu dia pun nama hote dan juga ada dia punya gerpuk kayu untuk kita pakai angkat papeda atau ikan atau sayur itu disebut hiloi ada juga di video ini terus yang saya ada pakai balai papeda ini dia penama yang gal itu yang untuk pakai putar papeda jadi sekalian ketung kenal dengan peralatan saji yang biasa dipakai oleh masyarakat di sentani kabupaten Jayapura secara khusus sedikit informasi juga buat saudara dorang kakak dong semua yang selalu nonton saya punya video oke kalau sudah begini itu sudah tercampur semua pokoknya sampai terhadap putih-putih kita aduk terus sampai semua tercampur dengan baik baru selanjutnya nanti saya bikin saya punya colo-colo tinggal kasih masuk air panas saja aduh ini tuh aroma jeruk ini bikin enak sekali dan ini tuh mujair sentani mujair dano yang di saus saja biasa terus ini saya taruh tadi di hotel ini juga saya tadi ada dapat papeda bungkus atau dalam bahasa sentani dibilang finuku ini tuh paling enak sekali makan dengan teh juga paling pas oke terima kasih banyak sampai berjumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih